Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Amat Yoriyanto, mengatakan Jawa Timur menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak, yakni 213 kasus sehingga total menjadi 5.135 orang. Ada 11 provinsi yang melaporkan tidak adanya penambahan kasus sama sekali, sementara 4 provinsi lain hanya terdapat 1 penambahan kasus. Kita melihat di Provinsi Jawa Timur, hari ini 213 kasus, ini meningkat dibanding hari kemarin. Kemudian Provinsi Papua juga meningkat 94 kasus dibanding hari kemarin. Provinsi DKI 60 kasus, ini kalau dibanding hari kemarin terjadi penurunan. Kemudian Sulawesi Selatan 44 kasus, kalau dibanding dengan kemarin ini adalah penurunan. Sumatera Selatan 24 kasus, jika dibandingkan dengan hari kemarin ini penurunan. Ada 4 provinsi yang melaporkan sekarang hanya ada 1 kasus positif, dan 11 provinsi yang hari ini dilaporkan tidak ada penambahan kasus.